Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum buya saya ready sebagai kasih kesera desa cibentar pak saya mendapatkan sebuah sebaran whatsapp dari teman saya itu tentang kunud nazilah kunud nazilah ini di kata-kata WA saya bahkan dianjurkan untuk setiap sholat lalu saya belum tahu dasarnya dari kunud nazilah itu jadi mohon izin untuk penjelasannya terima kasih silakan nanti saya jawab dulu saya tidak tahu persis hadisnya ini apa hadis mutawatir apa hadis ahad apa hadis hasan tapi dugaan saya tapi dugaan saya bahwa semua hadis-hadis kalau berkaitan dengan masalah sholat itu selalu hadisnya ahad itulah sebabnya sholat kita caranya berbeda beda karena hadisnya hadis ahad hadis ahad itu ibu sekalian hadis yang diceritakan dari orang per orang orang per orang tidak ada yang diceritakan secara bersama sama-sama sebab kalau hadis itu mutawatir yang menceritakan seribu orang maka dapat dipastikan tidak mungkin seribu orang berbohong bersama sama itu sebagainya menjadi kokoh tapi hadis yang tentang sholat ini selalu hadisnya hadis ahad jadi artinya saya tidak menekankan orang membaca suruh kunut nasilah apalagi setiap hari karena kunut nasilah ini adalah dibaca ketika kita sedang menghadapi musibah musibah yang dan gawat bencana huru hara perang saudara macam-macam lah atau sedang diserang oleh apa oleh virus corona ya itu perlu kunut nasilah tapi kita sekarang Indonesia sedang dalam keadaan damai dalam keadaan kondusif disini gak ada orang saling bunuh membunuh betul gak kalau di Arab disana pak bunuh membunuh sampai sekarang Yaman sampai sekarang berdarah darah negara Yaman negara yang paling miskin boro-boro dikirimin makanan sama negara kaya malah yang dikirim bom Iraq ludes habis Iraq kiri masih porak poranda Libya masih berdarah darah ternyata kita paling aman jadi nazilah itu hanya dibaca ketika dalam keadaan bencana dan musibah tapi kalau tidak ada ya sudah berarti kita tidak mencuri kan begitu ini yang bisa kita syukuri malah justru sebaliknya kalau kita sedang aman nazilah apa mungkin karena Anda tidak jadi anggota dewan barangkali nah gitu saja tetap saja bahwa kalau yang baca nazilah silahkan yang tidak juga tidak ada masalah tetapi untuk selalu saya kira perlu ditinjau kembali kalau selalu punut nazilah ini menjadi berarti kita sedang ada menghadapi musibah kan begitu jadi jangan kita cengeng kepada Allah ya persoalan hujan ya wajarlah hujan rahmat bukan musibah bukan apa malah justru yang diperbanyak adalah kita syukur kepada Allah bukan menyampaikan penderitaan dalam keadaan kita yang susah kita tidak sedang susah kita sedang aman alhamdulillah pilpres berjalan dengan lancar bapak pesidang terpilih dan kita semuanya kembali bekerja dengan damai ya sudah tinggal kita syukur saya kira seperti itu saja tapi tetap yang poskunut nazilah ya tetap tidak juga bisa dilarang apalagi dipidah bidahkan karena sholat itu sendiri maknanya adalah ad ad-du'ah itu selagi itu do'ah ya masuk dalam wilayah sholat juga enggak semangat selamat menikmati